Yaqulul imam an-nefri, al-ilmu hijabun adalah maklum. Ilmu itu hijab terhadap maklum. Ilmu itu hijab bagi maklum. Apa yang kita ketahui, itu dihijab oleh ilmu yang kita ketahui. Artinya kita tidak tahu akhirnya. Kenapa demikian? Karena indikator-indikator sendiri, yang sebagai patokan duga terhadap sesuatu, itu juga tidak se-level. Ada indikator yang sifatnya logis. Ada indikator yang sifatnya sosiologis. Ada indikator yang sifatnya hanya kebetulan. Ada indikator yang sifatnya kebiasaannya. Atau indikator yang sengaja dibuat oleh kita sendiri. Itu kadang-kadang kita juga keliru untuk mendalik kekuatan indikator sendiri. Wal'alim muhtajabun bil yaqzati. Orang yang berilmu itu terhijab, tertutup dengan kesadarannya. Seperti juga hanya orang goblok juga tertutup dengan kelalaianya. Karena ilmu itu memporak-porandakan akalnya orang yang berilmu. Orang alim itu akalnya porak-porandakan. Bercerai-berai antara bagian-bagian dan sudut pandang-sudut pandang. Kerjanya mengkategorikan sesuatu, Mengkriteriakan, Menyusun sekalap prioritas, Membagi-bagi ini. Ini sekian persen. Tetap saja sebagai orang yang berilmu juga Masih ada keraguan, kebimbangan, Tidak ada kepastian. Malah kita jadi tidak fokus. Masih gampang. Malah kadang-kadang dengan ilmu, Kadang-kadang sampai tidur juga terlambat Mencari kesimpulannya. Al-ilmu itu rukat. Ilmu itu ada metode-metodenya. Ada jalan-jalannya. Wuturukat, Zawatu fijajin. Jalannya ada cabang-cabangnya. Ada alternatif-alternatifnya. Wal-fijaju, Jalan alternatif itu, Zawatu makharij. Terus punya ganggang juga. Wal-makharij. Ganggangnya tadi, Zawatu ikhtilaf. Ada cabang-cabangnya. Wal-ikhtilafu matahat. Begitu cabang-cabang-cabang, Hanya kesasar. Wal-aklu, Ida dara, Roja'a, Baina ihtimalatin, Wa waka'a, Fil muhtalafi. Akal kita ketika sadar, Ida dara sadar, Roja'a, Baina ihtimalatin. Akan kembali kepada Kemungkinan-kemungkinan. Roja'a. Kembali kepada Antara kemungkinan-kemungkinan. Artinya, Roja'a. Lebih memilih, Memenangkan Antara berbagai Kemungkinan-kemungkinan. Mana yang lebih besar Kemungkinannya. Mana yang lebih kecil Kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan. Wa waka'a, Fil muhtalafat. Fil muhtalafat. Akhirnya, Akan terjebak juga Pada perselisihan, Perselisihan, Pertentangan, Pertentangan. Jadi beginilah pada Pertentangan. Jadi beginilah pada akhirnya, Mah. Tetap kita juga Sangat mungkin Tersesat. Bisa mungkin juga Banyak pihak-pihak Yang mencoba Menyesatkan kita. Yang paling gawat Ilmu kita sendiri Yang menyesatkan kita. Anggapan kita, Kesimpulan kita Yang tersesat itu. Iya kan? Bisa begitu juga Karena kelalaian-kelalaian. Jadi berhati-hatilah Ketika berilmu. Jangan mengambil Keputusan pasti. Inilah keputusan sementara. Dan apabila Ternyata Di kemudian hari Muncul bukti-bukti baru. Maka keputusan ini Akan di Sampai jumpa.